Hai Sobat BKN, buat kalian yang akan mengikuti seleksi CATP 3K tenaga kesehatan mulai besok, yuk perhatikan apa saja sih yang harus disiapkan. Pertama, pastikan kalian sudah divaksin COVID-19 secara lengkap. Minimal sudah sampai vaksin kedua ya. Jangan lupa pastikan kalian sudah memiliki aplikasi berdiri lindungi dan mematuhi protokol kesehatan. Kedua, peserta wajib membawa kartu identitas berupa KTP atau surat keterangan pengganti KTP lainnya dan kartu peserta seleksi yang sudah dicetak. Selain itu, alat tulis berupa pensil juga wajib dibawa ya. Ketiga, hadir maksimal 60 menit sebelum jadwal ujian kalian, karena kalau terlambat peserta tidak diperkenankan untuk masuk ke area seleksi atau dianggap gugur. Terakhir, untuk tambahan informasi lainnya, kalian bisa cek pengumuman pada masing-masing instansi. Aku Nabila, sampai ketemu di ruang CATPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Jadi itulah tadi informasi terkait dengan hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum menjalankan tes seleksi P3K tenaga kesehatan yang dimulai pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang hari ini terjadwal untuk menjalankan seleksi P3K, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi teman-teman yang belum tes hari ini, mungkin besok ataupun hari-hari berikutnya, teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan diri sehingga hasilnya bisa lebih baik. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat life score seleksi P3K di tahun 2022 ini, khususnya untuk tenaga kesehatan, teman-teman bisa cek link Youtubenya di deskripsi video ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.